selamat sore nah kali ini di depan saya sudah ada motor yang dijual cepat jadi ini Honda Castrol tahun 1967 kalau orang-orang nyebutnya karena ini apa namanya generasi S90 yang lebih tua kalau ini jadi kelihatan di lampu sen belakang ada apa namanya bracketnya ke atas beda dengan tahun-tahun yang muda nah berikutnya langsung saya sepilkan untuk Honda S90 tahun 1967 nah ini langsung ke bagian stangnya kalau untuk bagian stangnya semuanya komplit karena motor ini sudah di restorasi total jadi sudah mulus tinggal di buat pajangan atau buat jalan-jalan juga oke kalau ini nah ini bagian handle handle gas jadi semuanya juga komplit nah ini dia rem depan fungsi terus geser ke apa namanya spion ada dua kiri kanan jadi dipasang spion baru juga nah berikutnya geser ke bagian tengah ini untuk racer tengahnya terus geser ke bagian kiri ini untuk koplingnya nah koplingnya juga ringan ini lampu sen kiri kanan klakson semuanya ada komplit nah berikutnya ke ini untuk speedometernya jadi speedometer juga ada geser ke bagian depan untuk bagian depan nah ini lampu bagian depannya jadi bentukannya kecil seperti ini untuk lampu depannya ini masih di stanley nah ini ada lukunya stanley kalau ini klakson lampu sen kiri kanan komplit jadi kalau ini lampu sennya ada di triple T atas nah ini dia berikutnya geser ke bagian bawah nah disini ada variasinya ada karetnya jadi untuk istilahnya nutupin shockbackernya nah berikutnya turun ke bagian bawah ini udah mulus semuanya tromol juga juga dicat ulang jadi udah mulus total untuk kaki-kaki depan pakai ring 18 bannya 250 untuk sparkboard ini udah dicat juga jadi di warna silver depan belakang sama nah kalau untuk plat nomor belum ada jadi belum dipasang nah geser ke bagian sebelah kiri nah ini dia untuk sebelah kiri disini remnya juga semuanya berfungsi nah ini coba saya rem jadi semuanya fungsi terus kabel-kabel dikasih baru semuanya jadi kabelnya warna silver untuk pembungkusnya jadi untuk semuanya juga nah ini kondisinya mulus semuanya mulus kalau motor ini karena full restorasi nah berikutnya geser ke bagian tangginya nah ini untuk tangginya jadi disini cat disini krum terus ini untuk logo tangginya nah kelihatan Honda logo Honda disini juga masih ada karetnya jadi karet ketika apa namanya mengendarai motor ini supaya tangginya tidak lecet kalau disini kelihatan ada lecet-lecet dikit karena ini minus pemakaian aja nah berikutnya tutup tutup bensin terus geser ke bagian engine nya nah ini dia engine nya jadi engine nya semuanya masih 90 cc nah disana ada kelihatan 89 cc jadi kalau tertulis di suratnya 90 cc eh 90 nah ini untuk karburator jadi karburatornya harusnya yang ini apa namanya manifoldnya agak miring nah ini cuman ini yang terpasang karburator yang S90 yang tahun lebih muda jadi beda nah ini dia harusnya miring bautnya dan baut karburatornya juga miring disini nah berikutnya ini untuk filternya tapi di dalam kosong jadi kelihatan apa namanya cover filternya aja nah berikutnya geser ke bagian mesin kanan ini juga udah di cat total terus tutup sebelah kanan tutup popling ini jadi ada bautnya seperti ini beda dengan tahun yang lebih muda jadi ini bisa dibuka sendiri ini full chrome terus kenalpotnya juga chrome semuanya nah disini ada minus sedikit jadi minus pemakaian aja berikutnya untuk karet-karet semuanya dikasih baru ini starternya kickstartnya nah disini tempat takinya masih ada logonya 90 berikutnya geser ke bagian belakang ini untuk armnya jadi armnya udah mulus semuanya udah dicat ulang ini untuk footstep belakang terus geser ke bagian shockbacker ini juga dicat warna merah kiri kanan nah berikutnya ke bagian trombol belakang nah ini jadi udah mengkilap udah dicat kalau bagian belakang juga ring 18 jadi sama depan belakang jadi semuanya sudah mulus kalau ini motornya nah berikutnya geser ke bagian sparkboard belakang ini juga warna sama kayak depan silver nah ini dia jadi yang membedakan dengan S90 yang lebih mudah nah ini jadi kelihatan beda kalau untuk bracket lampu shen belakang jadi kalau biasanya yang lebih mudah lampu shennya ada di sebelah sini untuk pangkon atau bracketnya kalau ini ke atas gini jadi posisinya lebih di atas kayak gini terus untuk bagian tengahnya ini dia jadi ada penahannya di tengahnya jadi sangat lebih klasik kalau untuk looknya nah berikutnya geser ke ini stop lamp ada jadi bentukannya kecil seperti ini untuk lampu shen kiri kanan juga ada jadi semuanya komplit tinggal pakai aja kalau untuk motor ini nah berikutnya ke bagian sebelah kiri untuk roda-roda nah ini untuk gear rantai juga semuanya nah kelihatan nenteng jadi semuanya juga dikasih baru terus nah ini yang beda juga jadi tutup rantainya katengkas jadi biasanya kalau di S90 yang mudah itu full kalau ini hanya separuh aja kayak gini jadi kelihatan total rantainya juga kelihatan seperti ini nah ini looknya jadi kelihatan lebih simple nah jadi rantainya juga kelihatan terus gearnya kelihatan nah berikutnya geser ke bagian engine sebelah kiri ini juga beda jadi disini kelihatan logo hondanya agak gemuk-gemuk jadi masih logo honda yang lama disini juga finishing chrome nah ini ada baut-bautnya jadi bisa dibuka untuk cek pengapian terus ini juga dicat semuanya dicat tutup rantai dicat terus untuk kontaknya ada di bodi sebelah kiri nah ini berikutnya untuk mesin sebelah kiri bagian depan nah ini untuk tutup bagian sebelah kiri juga finishing chrome semuanya jadi untuk engine kelihatan lebih bersih dan overall semuanya sudah siap untuk dipakai jadi motor sudah mengkilap terus siap untuk dipakai jalan-jalan kalau ini jadi motor ini dijual cepat bagi teman-teman yang minat nanti bisa komen-komen di bagian deskripsi nah langsung saya cek sound kan untuk suaranya nah ini tuh suara mesinnya jadi sekali selah lagi nyala tadi